Nah tentunya kebijakan ini mengundang banyak reaksi ya Terutama dari para travel haji dan umroh Ya pasalnya kenapa? Karena setelah beberapa tahun tidak wajib vaksin minimitis Hari ini atau per musim umroh tahun ini itu mulai diwajibkan lagi Apalagi sebagian travel ini jamahnya sudah ready, paspornya sudah ada Sudah tiket pesawat itu sudah isut, juga hotel sudah ready semua Sudah siap berangkat lah ibarat kata seperti itu Ternyata harus berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Agus Al-Fajri guys Teman-teman penonton bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian yang lagi nonton kabarnya sehat walafiat ya guys Oke guys di video kali ini saya mau ngasih tau sama teman-teman Ada sesuatu yang baru nih Terutama di awal musim keberangkatan umroh tahun ini ya guys Jadi alhamdulillah saat ini jamah di travel kami itu sudah ada kurang lebih 4 bis ya Dan insya Allah siap diberangkatkan pada awal Agustus 2024 guys Nah namun di awal-awal musim umroh ini ternyata ada sebuah informasi yang cukup menggemparkan guys ya Cukup membuat para dunia per-travelan itu speak up gitu ya Jadi apakah berita itu yang membuat para travel ini speak up? Tonton terus video ini sampai selesai ya guys Nah beritanya yang bikin travel di Indonesia pada speak up Yaitu adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan Yang mana isinya mewajibkan kepada seluruh jamaah umroh maupun haji ya Untuk mengikuti vaksinasi meningitis guys Jadi tertera disini dalam surat edaran nomor HK 02.02 A3717 tahun 2024 Itu mulai per keberangkatan awal musim umroh tahun ini Itu jamah umroh calon jamah umroh itu diwajibkan telah melalui proses vaksinasi guys Seperti itu Jadi bahkan ada rekan kita ya dari travel yang lain Kemarin saya lihat di instagram Di instagramnya Bang Isya Muhammad ya seperti itu Udah sampai di bandara si jamaah itu Dia tidak bisa melanjutkan penerbangan guys Kenapa? Karena belum vaksin Belum vaksin meningitis ya Jadi benar-benar ketat tuh Makanya di travel kami ini Kemarin langsung gerak cepat ya Masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi Sebelum keberangkatan nanti di awal bulan Agustus Itu kita langsung menghubungi KKP terdekat Yang ready atau yang bisa memfasilitasi kami para jamaah Untuk vaksin meningitis guys Dan setelah kita koordinasi dengan beberapa KKP yang ada di Bandung Juga ada beberapa klinik yang di Subang yang juga diberikan izin untuk suntik meningitis Alhamdulillah itu para jamaah nanti dijadwalkan hari Sabtu besok untuk vaksin meningitis guys Tentunya kebijakan ini mengundang banyak reaksi ya Terutama dari para travel haji dan umroh Ya pasalnya kenapa? Karena setelah beberapa tahun tidak wajib vaksin meningitis Hari ini atau permusim umroh tahun ini Itu mulai diwajibkan lagi Apalagi sebagian travel ini jamaahnya sudah ready Paspornya sudah ada Sudah tiket pesawat juga sudah isut Juga hotel sudah ready semua Sudah siap berangkat lah Ibarat kata seperti itu Ternyata harus dipaksin dulu guys Nah ini tentunya para jamaah ya Harus siap dengan kebijakan ini Juga para travel juga Sedang apa namanya Mengusahakan sebaik mungkin Untuk kelancaran keberangkatan para calon jamaah umroh Melaksanakan ibadah umroh Pergi ke Tanah Peci ya Mekah dan Madinah Jadi kalau nanti misalnya kalian nih Yang kebetulan sudah daftar umroh Tiba-tiba ada informasi dari travel Ada harus membayar biaya vaksin meningitis ya Apabila di kolektif sama travel Ya emang ini infonya resmi gitu ya Atau mungkin ada yang Apa namanya Vaksinasinya secara mandiri Datang ke KKP Ya itu tinggal bayar langsung di lokasi guys Seperti itu Nah guys Sebetulnya Kewajiban untuk Vaksin meningitis ini Pada awalnya itu Hanya bagi calon jamaah Yang terbangnya menggunakan Saudia Airlines ya guys Tetapi Pada prakteknya Tentu ketika sudah Ini diwajibkan Di salah satu maskapai Biasanya Itu akan merembet ke maskapai yang lain Seperti kejadian yang Baru saja Kita dengar beritanya di Instagram ya Di Instagramnya Bang Isha Muhammad Itu tertolak guys Sekarang gak ada Bisa Calon jamaah gak bisa menunjukkan Buku kuning Bukti tanda kalau jamaah sudah disuntik vaksin Meningitis Nah kebetulan Keberangkatan besok itu Awal Agustus Kebetulan saya gak pakai Saudia Airlines ya Kita pakai Pesawat yang transit Walaupun Belum ada infonya Di pesawat tersebut harus Menggunakan vaksin Meningitis Tapi Sudah kami infokan Kepada para calon jamaah Umroh Untuk Mempersiapkan vaksin Meningitis Ya khawatir Ketika hari H Udah harus berangkat Gagal terbang Wah kan repot juga Nanti hotel bagaimana Catering bagaimana Transportasi disana bagaimana Kan udah dibayar semua Sudah diboking semua Kalau kita gak jadi terbang Itu bisa menjadi kerugian Sangat besar ya guys Jadi Sebagai tindak Antisipasi dari Traveler kami Insyaallah Pada hari Sabtu besok Kita akan mengajak Para jamaah Untuk datang ke KKP Untuk mengikuti Kegiatan Vaksin Meningitis guys Pokoknya Kita Sebisa mungkin Melancarkan Membantu Semua prosesi Yang dibutuhkan oleh Calon jamaah Umroh Dalam perjalanan Menuju Kedua Tanah Suci Mekah dan Madinah guys Jadi Menurut kalian Bagaimana nih Dengan adanya Kebijakan baru Dari Kemenkes ya Melalui saat edarannya itu Yang mewajibkan Jamaah Atau calon jamaah Umroh Itu harus Divaksinasi Meningitis guys Nanti coba kalian Bantu Di kolom Komentar ya Kalian setuju Atau Tidak setuju guys Ya seperti itu Jadi Mulai diwajibkan lagi Setelah mungkin Kalau gak salah Dua tahun ya Dua tahun Tiga tahun Ini kebelakang Itu Tidak Diwajibkan Vaksin sama sekali Karena Kalau gak salah Kita habis Covid itu Sudah Ngikutin Vaksin Covid semua Jadi buat teman-teman Calon jamaah Umroh Yang sudah siap-siap Mau berangkat Ke Tanah Suci Jangan lupa Untuk divaksin dulu Karena Info terbaru Dari Bang Isya Muhammad Kemarin ya Jamaahnya sudah Sampai di bandara Soekarno-Hatta Itu tidak Lolos di Imigrasinya Karena Tidak ada Buku kuning Atau tidak ada Bukti bahwa Calon jamaah Sudah divaksin Meningitis Jadi dari sekarang Yang sudah punya Seat ya Yang sudah punya Tiket untuk Pergi ke Tanah Suci Untuk Umroh Supaya Tambah tenang Tambah lancar Silahkan Kalian dari sekarang Buru-buru Untuk Memvaksin Yaitu Vaksin Meningitis Itu dulu mungkin Yang ingin saya bagikan Sama teman-teman Karena Sebentar lagi Saya juga mau nganter Para jamaah Ke KKP Untuk mengikuti Vaksin Meningitis Termasuk saya sendiri Saya sendiri Terakhir dipaksin Tahun 2019 Kalau tidak salah Dan itu Durasi Atau masa aktif Kalau tidak salah Cuma 2 tahun Jadi cuma sampai 2021 Sekarang sudah tahun 2024 Ya mau gak mau Saya juga harus Ikut Vaksin lagi Seperti itu Mengikuti peraturan Yang memang Berlaku Ya walaupun Ketika terbitnya Surat edaran ini Ada pro Dan ada yang Yang kontra Tapi supaya aman Gak apalah Kita ikuti Prosedurnya Kita ikut Vaksin Meningitis Disuntik Dengan harapan Perjalanan kita Ke Tanah Suci ini Diberikan Kelancaran Kemudahan oleh Allah SWT Dan kita bisa Beribadah dengan khusyuk Oke itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Informasinya Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Dadah Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa